Pada umumnya di kampung, dalam acara kematian banyak acaranya Berobosan, nyaponi jalan yang akan dilewati jenazah ke kubur Membawa lampu padahal di siang hari Dipayungi, membawa kendi, sosok, disawul kembang dan beras pakai uang logam dan sebagainya Yang seperti itu, apakah ada contohnya Ustadz? Ya ada contohnya Mbah Muwi Saya contohnya ada kampung Muwi, yang bersosok Sosoknya kayak apa, punya gerong pelam itu lah ya Tapi disini geni, harus dibawa keluar dari rumah Mbah Mu Putri bawa teteplok itu, bawa siapu gerang Nyaponi jalan, 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 padang Terus digawak ke payung Gawak ke degan Kembang turun dalam biaya ceriter Terus beras kuning campur duit Ya kan ini naik kuen-kuen melu rebutan Guang yang perapatan gitu Macam-macam itu semuanya laisa minal islam Bukan ajaran islam Kalau menurut islam, ajarannya apa? Ya itu empat macam Yang mati ke degan islam Dimandikan Dikafani Disolatkan Dikubur Masam-macam Anak itu lho papat Gawaknya anak gendang papat Dikuburkan ini Kesenengannya apa ini? Kertu Oh kaya kertu Senengannya uripe buat Tuhan Gawani kertu Gombok menonengkona ditantang kancahnya Wih siap gitu Senengannya ngombek Gawani ciu Jadi ngulik rak rekoso Gawani oke rakis rakis rak kekurangan opo-opo Nah itu semuanya Laisa minal islam Konek wis Patang puluh dino tadi Ya Betul ini acara itu Cara islam ini gawih Patang puluh dino Sebabnya Patang puluh dino ini Pertanyaan minggu pagi kemarin itu Nyawani cik gelibet Yang Ngomah Mengontrol Omahku di Gopo Tak tinggal ini Oh tiba-tiba Nggak moco Quran Moco Yasin Wah ya Alhamdulillah Seneng loh Nah itu semuanya itu Itu keterangan itu Dari mana Kalau itu bukan dasar dari tuntunan islam Jangan diturut Kalau itu dasar dari tuntunan islam Mesti ada Keterangan hadisnya kek Atau Qurannya Mesti ada Mesti ada itu Kalau tidak ada Jangan mengira-ira Jadi terus dapat Nanti seperti yang ayat dikatakan tadi Jangan mengira-ira Pahala dari Tuhan itu sudah Jelas Jangan Jangan Menurut Angan-anganmu Yang kosong Ya Kini diwajah Koan Katamping telung Beluh Disiram Banyu Zamzam Anyek Yang mati Yang mati Yang mati Di sekso Ya Itu perkiraan Agama itu jangan Ngira-ngira Harus ada dasarnya Yang mati ini orang-orang butuh kembang ini orang mati butuh kembang dikirim orang mempandang malam jumlah cepat itu ya memang itulah maka sekali lagi saya terangkan disini itu majelis ilmu kalau kamu tanya tentang Islam terang ke Islam apa adanya perkara kamu cocok apa tidak cocok silahkan, tapi saya minta kalau mengajaran yang saya sampaikan ini keliru tolong diluruskan diluruskan kalau benar mengapa tidak kamu ikuti kalau keliru tolong diluruskan, kalau tidak benar mengapa tidak kamu ikuti yang benar dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat kita walaupun yang mengerjakan itu kadang orang-orang yang dianggap ulama tokoh dan sebagainya kalau memang itu tidak nurut tuntunan jangan dikerjakan nah terus ada lagi tidak, mari dijawab pertanyaan minggu lalu Assalamualaikum Pak Syahtera ya, dari profesor ya dari Sulawesi di mana kok dari Sulawesi sampai ke sini di Solo tinggal kerja percetakan sendal ilmu sudah lama sudah dua tahun oh ya datang minggu pagi berapa kali sudah waktu bulan puasa oh bulan puasa ya, apa yang ditanyakan ini Pak ini Pak di tempat saya kerja itu setiap hari minggu pagi diadakan Salat Sunat Doha secara berjamaah Salat Sunat Doha berjamaah iya dan setiap malam minggunya diadakan juga Salat Salat Sunat Taubat dan Salat Sunat Hajat apakah itu semua ada tuntunannya Salat secara berjamaah ya ya itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu yang kamu tanyakan saya belum tahu Salat Duka berjamaah Salat Hajat berjamaah Salat Taubat berjamaah nama Salat-Shalatnya itu saja selain Salat apa Duka itu saya belum begitu mendapatkannya Salat Taubat ada lagi Salat Hajat memang banyak orang melakukan Salat Hajat katanya kalau punya Hajat apa terus Salat punya Hajat apa mohon-mohon dengan Salat yang populer dalam hadis-hadis Nabi Salat Malan itu namanya Salat Tahajud bukan Salat Hajat apalagi dikerjakan dengan berjamaah itu tadi jadi saya belum tahu yang kamu tanyakan itu maka karena belum tahu diantara tidak kami ajakan tidak ada gerakan semacam itu hanya jalil-jalilnya Salat Duka kerjakan seperti tadi dua rekaat ya malah Nabi berpesan tinggal jangan sampai dilupakan puasa tiga hari tiap bulan Salat malam Salat witir sebelum tidur dan Salat Duka dua rekaat dua rekaat tadi dramatis tadi tiap tubuh manusia itu ada berapa tadi 360 ruas yang harus disedekahi ya antara yang tanyakan sedekah apa apa bisa orang menyedekahi sejumlah itu nah terus itu antara yang diterangkan menyingkirkan apa tadi duri atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan itu sedekah ya menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan itu sedekah maka itu kalau ada sesuatu yang mungkin mengganggu di jalan singkirkan itu sedekah jangan malah jalan baik-baik di beruhi kembar mayang ya dan perapatan rame beruhi kembar mayang depok separuh wit itu ya nah itu kan malah mengganggu itu itu tidak sedekah itu malah membikin bahaya itu berdosa itu ya ya apa lagi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Suhada Suhada ya dari mana tetangga Pak Yusuf dari Sentara Keper Alhamdulillah Pak Suhada Alhamdulillah tanggal 25 Bapak Ustaz mengadakan peringatan Jumpa Radio di Keratonan Solo oh iya lantas dari itu saya memanggil Pak Yusuf tidak ada terus saya cari Pak Mas Yoyok ya iya terus saya pulang hati saya tidak bisa dirim saya bilang Mas Yoyok Mas Yoyok rumah Pak Yusuf itu kan kosong bisa tidak untuk ngaji saya terus itu bilang Mas Yoyok sama Yusuf terus satu minggu saya kerjakan bisa bisa saya mulai sampai sekarang ini Alhamdulillah Ustaz dulu bilang kalau mengadakan pengajian mau dikirim Ustaz dari sini Alhamdulillah sekali Ustaz saya terima kasih apa itu Ustaznya yang datang tidak pakai amplok nomor satu itu itu betul yang datang ialah Ustaz Kamaruddin kemarin terus Bapak Dahlan Roes Dahlan Roes ya Dahlan Roes dari Solo sini Pak Dahlan itu ya datang di sana kalau Pak Dahlan Roes bukan saya yang ngirim itu oh iya saya enggak tahu Pak Dahlan Roes itu adiknya Pak Amin Raes kan oh ya enggak tahu pokoknya dari Solo ini dari Solo kalau Dahlan MTA itu bukan Dahlan Roes ya Dahlan Jotaruno Ambilah pengajian rumahnya itu sekarang bisa apa itu penuh lantas kemarin juga ada apa itu cat-cat yang tidak anu terus saya juga bilang Pak Dr. Yainal itu kan itu makanya terus pokoknya ngasih terus anu jangan berhenti terus saya juga apa itu punya anak di sini kira-kira ngajih terus orangnya saya juga di apa itu di benayah anak saya yang di MTA itu anu Bapaknya ngajih obitnya ya jemikah itu terus saya sendiri orangnya bayi gengi sore kok ngadani Pak Alhamdulillah saya satu tahun bisa ngajih terus sekarang bisa berubah Alhamdulillah seperti apa itu yang saya kaji Quran sama sunnah Alhamdulillah pengajian saya minta doa pada Ustadz bisa berjalan terus tidak ada gagangan apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi ini kabar gembira tadi maunya jadi orang tua seorang kemagi anak-anak kebenaran itu berada anak-anak bayi tidak ingin sore dengan orang tua di balik orang tua kalah bayi tidak ingin sore di balik bayi tidak ingin sore ngerti mengerti agama kalau belajar Quran sunnah yang bayi itu malah orang buka Quran maka kalau Nabi itu sekalipun yang berbicara itu buddha basah yang hidungnya rumpung buddha saat sara-sara manusia waktu itu hidungnya rumpung orang itu hidungnya rumpung ngomongnya kan tidak jelas itu kalau disampaikan itu Quran atau sunnah yang jelas-jelas betul terima jangan melihat orangnya kalau yang menyampaikan buddha tidak didengar kalau yang menyampaikan orang pakai jubah serbanya panjang tasbihnya panjang walaupun itu tidak sunnah wah ini mesti benar maka Nabi mengatakan ondur makola wala tandur man kola lihat apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan kalau kita melihat siapanya bisa tertipu sekarang bisa tertipu lihat pakaiannya bisa tertipu maka Nabi sampai melihat buddha sekalipun rupanya jelek bicaranya tidak jelat tapi yang dikatakan Quran terima itu sekalipun yang mengatakan itu jenderal apa menteri agama kalau itu masalah agama kalau tidak cocok dengan tuntunan Quran dan sunnah jangan dibengar jangan ditaati mari kita akhiri demikianlah para pemisah semuanya apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh